Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, balik lagi ke channel youtube aku Hari ini aku mau ngomongin soal retinol Sebagai orang yang udah 26 tahun Aku udah wajib banget Pake retinol, dan untuk teman-teman Yang baru banget mau pake retinol Pasti masih bertanya-tanya, retinol tuh apa? Cara pakenya kayak gimana? Terus, aku ada produk rekomendasinya atau enggak? Itu semua bakal aku bahas di video hari ini So, daripada aku kebanyakan ngomong Let's jump to the video! Oke, kita mulai video ini Dari pertanyaan, apa sih itu Retinol? Ini aku mengutip dari Artikel Silom Hospital, disana dijelasin Kalau retinol itu salah satu Bentuk turunan dari vitamin A Biasanya ditemukan di dalam makanan dan sering Digunakan dalam produk perawatan wajah Terus, konsentrasi retinol untuk perawatan Itu macam-macam, mulai dari 0,01% Sampai 3% Terus, bisa dibilang, kalau tata cara pemakaian Retinolnya benar, progres di kulitnya Juga bakal lebih cepat keliatan Terus, pasti kalian abis ini mau tanya fungsi retinol Itu apaan aja sih? Yang pertama, fungsi retinol ini sebagai anti-penuaan Atau biasanya kita denger sebagai anti-aging Karena semakin bertambahnya usia, produksi kolagen dalam tubuh itu semakin berkurang Nah, makanya kita pakai si retinol ini untuk menaikkan fungsi kolagen dan untuk memperlambat tanda-tanda penuaan Fungsi yang selanjutnya, si retinol ini bisa bekerja sebagai penghalau paparan sinar UV pada wajah Jadi, dia bisa berfungsi untuk memudarkan plek hitam pada wajah kayak gini Nah, kenapa bisa kayak gitu? Soalnya bahan aktif ini punya kemampuan untuk membersihkan tumpukan minyak Sisa makeup, keringat, dan kotoran yang biasa menyumbat pori dan menyebabkan timbulnya jerawat Selain itu, bisa memperbaiki hiperpigmentasi atau warna kulit yang nggak merata Karena si retinol ini bisa mempercepat regenerasi kulit dan menghambat produksi melanin Selain memperbaiki permasalahan kulit yang tadi, si retinol ini juga bisa bikin kulit jadi jauh lebih lembab Dan untuk memperbaiki tekstur kulit Karena siklus alami regenerasi kulit itu biasanya butuh 3-4 minggu Dan akan semakin lama seiring bertambahnya usia Makanya kulit itu jadi gampang kasar dan gampang lebih kering Jadi disarankan untuk pakai retinol supaya kulitnya itu bisa tetap terhidrasi, bisa tetap lembab, dan bisa tetap halus juga Dan udah pasti bisa tetap kencang Oh iya, buat temen-temen yang baru banget mau cobain retinol Ini juga harus diperhatiin sama kalian Jadi pas pertama kali pakai retinol, kulit itu bakal ngasih respon Karena kan si bahan aktif ini baru banget masuk nih ke kulit kita Nah biasanya responnya tuh berupa kulit yang lebih kering Terus ada yang lebih minyakan juga kulitnya Terus ada yang furging kayak tumbuh jerawat kecil-kecil Dan sampai kemerahan Tapi tenang aja, ini nggak akan berlangsung lama Kayak cuma 3-4 harian dan bukan kulit kering yang sampai kering banget gitu Nggak, masih kulit yang paling kayak agak kasar gitu Dan seiring berjalannya waktu, selama kita pakai retinol kulit itu akan semakin akrab juga sama si bahan aktif ini Jadi tenang aja ya Penjelasan soal retinolnya udah selesai Sekarang aku mau lanjut review produk retinol yang lagi aku pakai sekarang-sekarang Karena siapa tau dari temen-temen yang lagi nonton video hari ini Baru banget mau belajar pakai retinol dan masih bingung cari produknya kayak gimana So, kalian harus nonton video aku dari awal sampai akhir Oke, jadi produk retinol yang lagi aku pakai sekarang-sekarang adalah Skintific Skin Reset Retinol Series Ini adalah produk terbarunya Skintific yang baru banget launching Dan sekali launching, mereka langsung ngeluarin 2 produk Ini adalah Skintific Retinol Skin Renewal Serum Dan yang ini adalah Skintific Retinol Skin Renewal Moisturizer Ini tuh best banget, mereka langsung ngeluarin 2 Karena kayak tadi aku udah sempet mention Kalau abis pakai retinol tuh kulit biasanya jadi lebih kering Kita butuh banget yang namanya moisturizer Terus kayak nggak ribet gitu loh Ini beneran best combo duo banget Dan cocok banget buat skin reset Dan cocok juga buat temen-temen yang lagi nerapin skin cycling By the way ya, aku suka banget sama si serumnya Sebenernya dua-duanya aku suka Cuman kalau disuruh pilih, aku suka banget sama si serum ini Karena dia ini punya kandungan 0,1% pure retinol Dengan mikroliposome delivery system Selain itu, ada kandungan lainnya kayak adenosine, AGT, dan simsitif Yang bisa bantu untuk meningkatkan toleransi kulit pada retinol Dan rasanya tetep gentle Terus bisa menyamarkan bekas jerawat Menjaga kekencangan kulit Dan bikin kulit jadi lebih halus dan cerah juga Nah kalau moisturisernya, dia punya kandungan 0,1% lecithin Encapsulated retinol, zinc PCA, dan VTOL Dan dia ini slow release Jadi lebih efektif tapi tetep gentle di kulit Dan fungsinya untuk menghaluskan kulit Mencerahkan kulit sekaligus merawat kulit yang berjerawat Nah kalau dari teksturnya, serumnya kayak gel cream gitu Tapi lebih cair dan kalau moisturisernya light cream Lebih padat daripada serumnya Terus dia ada bulirannya gitu yang nanti bisa pecah kalau kita tekan Jadi nanti si bulirannya itu bakal ngeblend bareng sama si moisturisernya Serumnya tuh bisa bantu untuk meredakan jerawat Kemarin-kemarin tuh aku lagi sempet ada jerawat juga Dan dia ngebantu banget Terus bikin kulit tuh jadi lebih halus, lebih plumpy juga Aku suka banget sih sama si serumnya Terus kalau si moisturisernya, dia lebih bikin kulit aku tuh jadi instant glowing gitu Jadi setelah dibikin plumpy sama si serumnya Dibikin glowing sama si moisturisernya Ini beneran best banget sih Aku gak berhenti-berhenti bilang mereka best banget Karena memang sebagus itu di kulit aku Terus kalau kalian bingung mau pilih serumnya atau moisturisernya Saranku mending beli dua-duanya untuk dapetin kedua manfaatnya Terus waktu yang tepat buat pake retinol tuh kapan aja sih Kalau misalkan kalian baru banget cobain retinol Kalian bisa pake satu kali dulu Terus kalau misalkan kulitnya udah mulai akrab nih sama si retinol ini Kalian bisa tambahin intensitas pemakaiannya jadi dua kali Dan kalau misalkan mau ditambahin lagi intensitas pemakaiannya Bisa tambahin sampai tiga kali Saran aku sih jangan dipake setiap hari ya Cukup dua sampai tiga kali aja dalam seminggu Cuman di malam hari Terus pagi harinya, kalau misalkan kalian mau skincare-an Jangan lupa juga pake sunscreen Penjelasan soal retinol udah review Skin Tific Retinol Series udah Sekarang aku mau ngasih perubahan sebelum dan sesudah aku pake Skin Tific Skin Reset Retinol Series Karena gak adol ya kalau gak ngasih perubahan before dan after Terus ini dia perubahan aku Selama satu bulan lebih pake retinol dari Skin Tific Sangat amat membaik kulit aku Kulit aku tuh gampang banget kusam Jadi ini before-nya kulit aku lagi kusam-kusamnya banget Terus selama aku pake si retinol ini Aku juga sempet ada jerawat Makanya di foto bagian after ada titik merah gitu Itu jerawatnya baru banget pecah by the way Pake retinol tuh dari umur berapa sih? Kalian kalau mau pake retinol Paling awal banget di umur 20-an Soalnya kayak tadi aku udah jelasin di awal Semakin bertambahnya umur, produksi kolagen di dalam kulit tuh udah semakin berkurang Jadi di early 20 udah bisa pake retinol dengan konsentrasi yang lebih rendah Terus kalau kalian bertanya produknya tuh aman gak sih buat semua jenis kulit? Tenang aja Produk Skin Tific Skin Reset Retinol Series ini aman banget buat semua jenis kulit Termasuk yang kulitnya berminyak dan acne prone skin That's why aku juga pake produk ini pas kulit aku masih jerawatan Terus kalau kalian mau beli produk Skin Tific Skin Reset Retinol Series ini Udah aku taruh linknya di description box aku Kalian tinggal cek aja di sana Dan itu aja pembicaraan kita kali ini Next kalian mau aku bahas soal apa? Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video ini� selamat menikmati